Terima kasih Mas Habir, pertanyaan itu sudah dijawab tadi dan informasi yang bisa kami sampaikan saat ini dalam konferensi pers ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Saud. Ingin lebih rinci untuk informasi-informasi lain, silakan melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan dan nanti tentu kami harus melakukan proses penyidikan, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kembali atau tindakan-tindakan lain yang dimungkinkan menurut hukum acara pidana yang berlaku. Jadi kami pandang cukup untuk menjelaskan poin tersebut karena yang diduga diterima SFB adalah janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar, itu sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, perlu dipahami sebuah proses menuju penyidikan itu bisa dimulai dari satu penyelidikan tunggal, dapat juga dimulai dari pengembangan penyidikan, pengembangan penuntutan, dan pengembangan di fakta persidangan. Dan itu memungkinkan menurut hukum acara pidana. Apakah sebelumnya SFB pernah diperiksa, pernah setidaknya ada dua kali pemeriksaan sebelumnya untuk proses penyidikan tersangka yang lain. Dan juga di pengadilan, saya kira tentu saja keterangannya itu perlu didengar. Dan kami sudah melakukan analisis sampai dengan gelar perkara tentu saja, dan melihat seberapa kuat bukti-bukti yang ada untuk meneruskan atau mengembangkan sebuah perkara. Dan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, yang pasti minimal dua alat bukti atau bahkan lebih kalau dalam penanganan di KPK. Maka ditingkatkan ke penyidikan. Atau saya nanya, Pak. Bicara soal kesepakatan berjanji, kemudian ada permintaan, ada kesetujuan. Itu kan sudah singkat. Nah, apakah setelah bicara kita menuju kepada fakta persidangan, apakah mungkin kita bedanya hanya tok bersaksesnya diri, atau kemudian hidup dengan waktu, itu sendiri misalnya buat persidangan, ataukah hanya ada tambah berlebihan? Karena kalau kita bicarakan semua sebenarnya kesepakatan persidangan, kalau setelah berlebihan, juga ada penyidikan, 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 atau apa-apa, dan sebagainya. Kemudian ada kesetujuan. Apakah hanya itu, atau misalnya kemudian ada penyidikan, kalau setelah ini kemudian penyidikan penyidikan sebagai kesangkal? Kalau kita melihat pasal-pasal kekawasan dari malah di sini, mana-mana sebenarnya yang meneruskan kekawasan dari fakta persidangan ini? Ya, jadi tadi sepikir dijelaskan, kenapa ada pasal lima-lima di situ, itu kan itu nanti akan dijelaskan seperti apa dalam kasus ini peran orang per orang. Pasal lima-lima itu kan di situ penegasan. Dalam kasus ini, si A, si B, si C itu berperan sebagai apa? Dalam hal ini tidak ada keraguan kita di dalam penyidikan, kenapa di situ dijelaskan kronologis ada beberapa kali pertemuan-pertemuan, memutuskan, menyarankan. Ya, kita nggak juga harus membuka di sini seperti apa pola-pola komunikasi sama mereka dan seterusnya. Dan lebih menarik sebenarnya mengikuti fakta yang sudah muncul di persidangan. Itu akan lebih sederhana, karena sudah inkrah ya, Pak Sabir. Sudah cukup ya untuk kamu tulis ya? Bisa halaman satu itu nanti. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dulu. Nanti aja pas ini, Pak. Kita tutup dulu ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi konferensi pers langsung dari gedung KPK. Sebagaimana kita ketahui ini KPK tengah mengebut pengusutan perkara suap terkait PLTU Riau 1. Sesudah tadi siang kita ketahui bersama, Idrus Marham sudah difonis di siang tadi. Sore hari ini KPK tadi sudah mengumumkan adanya tersangka baru yang terlibat dalam kasus PLTU Riau 1. Salat Situ Morang, Wakil Ketua KPK ini akhirnya menetapkan SFB atau Sofian Basir, Direktur Utama dari PLN sebagai tersangka suap PLTU Riau 1. Tadi disampaikan banyak oleh KPK juga, Sofian Basir ini sebenarnya pernah diperiksa beberapa kali. Tapi untuk keperluan penyidikan kasus yang lain. Ada hal yang menarik juga karena Sofian Basir ternyata belum pernah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait khusus untuk kasus suap PLTU Riau 1 tadi. Febri Diansah, jurubicara KPK tadi juga menyampaikan dengan terbukanya tersangka baru ini kemungkinan akan ada nama-nama lain yang juga bisa terseret sesudah Sofian Basir ini. Karena dua kali sudah nama Sofian Basir sebenarnya muncul dan dimension disebutkan di sana tetapi ini baru diumumkan secara resmi keterlibatannya dalam PLTU Riau baru saja di konferensi pers dari KPK ini. Ini menarik kalau kita berbicara mengenai jumlah angka yang diterima terkait dengan kasus suap. Tadi disebutkan oleh KPK juga ini pasal-pasal yang melibatkan kasus suap ini bahkan by definition menerima hadiah atau janji. Ini juga bisa tersandung atau sudah bisa terjerat secara hukum dengan pasal-pasal kasus suap. Dan ini yang terjadi di kasus PLTU Riau 1 Sofian Basir menerima hadiah atau janji meskipun dalam bentuk lisan penerimaan hadiah atau janji tadi. Ini Sofian Basir tadi diduga sudah menerima janji dengan bagian yang sama besar pihak-pihak lain yang terlibat juga dalam kasus PLTU Riau ini pasal-pasal kasus suap. Kemudian angkanya ada di berapa? Ada pertanyaan dari rekan jurnalis mengenai angka atau janji yang diterima oleh Sofian Basir. Ini tadi disampaikan oleh Febri Diansah dan juga Wakil Ketua KPK bahwa ini harus ada proses-proses persidangan lebih lanjut untuk bisa membeberkan secara rinci terkait dengan berapa hadiah atau janji yang diterima tadi secara rinci. Akan lebih inkrah kalau sudah ada proses-proses persidangan lebih lanjut. Sesudah nama Sofian Basir meskipun disebutkan dalam bentuk inisial tadi langsung ada Direktur Utama PLN di sana. Bagaimanakah sebenarnya posisi dari PLN saat ini? PT PLN Persero mencatat kerugian sebesar 18,48 triliun rupiah untuk kinerjanya di kuartal ketiga tahun 2018. Kerugian dari PLN ini terjadi karena terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga naiknya harga bahan bakar. Ini terkait dengan sektor komoditas. Kinerja PLN kalau kita review berbalik dengan tahun 2017 sebelumnya. Kalau di 2017 malah bisa perseroan mencetak laba bersih di 3,05 triliun rupiah. Dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh PLN di situs Bursa Efek Indonesia kerugian dipicu kenaikan beban usaha dan beban usahanya hingga mencapai 12 persen. Kita kawal bersama perkembangan kasus ini. Demikian Breaking News CNBC Indonesia. Closing Bell akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!